Hai para suami, kekurangan istri anda itu sedikit, kelebihannya lebih banyak. Mungkin kurangnya dia, ya mungkin gak jago-jago amat masak, ya mungkin itu kekurangannya. Tapi subhanallah, taatnya dia kepada anda sebagai suami, taatnya dia kepada Allah sebagai seorang muslimah, bagaimana kemudian dia luar biasa menjaga rumah ketika kita tidak ada, bagaimana dia mendidik anak-anak kita, udah berapa tuh, udah 41 itu, gak perlu saya sebutin lebih banyak lagi. Kelebihannya jauh lebih banyak, kelebihannya lebih banyak. Yang saya sebutkan tadi saja sudah 51, kekurangannya cuma gak jago masak. Dia cantik, dia taat suami, taat Allah, sayang anak, menjaga rumah, udah lima nih. Dan kelebihan-kelebihan dia yang lain, dia bangun pertama kali dan tidur paling terakhir. Tuh istri itu. Dia bangun pertama kali, membangunkan keluarganya, suaminya, dan semua anak-anaknya. Terkadang bahkan karena anaknya banyak, suami ngantar juga sekolah, dia juga ngantar anak yang lain. Tapi suami kan gak nyiapin makan. Nyiapin makan suami, nyiapin makan anak. Suami ngantar, dia juga ngantar. Pulang, masih banyak tugas dia yang lain. Sebagian wanita, ya ini, merasa tidak nyaman ketika ada orang lain di rumahnya. Artinya mereka anti dengan pembantu. Bukan berarti gak boleh, dia gak nyaman ada orang di rumahnya. Karena itu tempat yang paling privat untuk dia. Akhirnya, dia bersihkan rumah sendiri, nyapu, ngepel, nyuci, semua. Luar biasa. Kelebihannya terlalu banyak. Terhadap kita, hai para suami, yang kurang bersyukur. Satu kesalahannya, menghilangkan semua kebaikannya. Dasar istri gak tahu diuntung, misalnya. Dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kamu tahu gak saya menikahi kamu ini dari dulu? Itu cuma disuruh orang tua saya. Saya gak suka sama kamu. Wah, itu sakitnya mungkin sampai mati itu sakitnya itu. Kalau Anda begitukan istri Anda. Kenapa? Karena ngomong kayak gitu, anaknya tujuh. Gak suka gimana anak tujuh. Kalau belum punya anak, oke lah. Ini anak udah tujuh. Terus tujuh itu diapain? Subhanallah. Terkadang satu kesalahannya, menutup semua kebaikannya selama ini. Dasar laki-laki. Makanya saya gak suka laki-laki. Tapi berlaku juga sebaliknya ya. Nih, berlaku sebaliknya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilakunya yang lain. Jadi kekurangannya sedikit. Sama juga dengan suami. Mungkin suami Anda kekurangannya. Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin parasnya kurang beruntung lah. Suami Anda gak ganteng-ganteng amat lah. Standar lah. Standar. Kalau direbahkan mirip dia. Itu sih standar sepeda motornya. Standar lah wajahnya. Kayak orang-orang lah. Kayak orang-orang standar Indonesia lah pokoknya. Warna kulitnya, matanya hidup. Standar? Mungkin lo standar. Biasanya kayak gitu kan? Dia gak putih kayak aktor Korea gitu, enggak. Gak mancung gitu kayak orang Arab, enggak. Biasa. Tapi Subhanallah setia. Bertanggung jawab. Kemana-mana selalu bilang. Wah ini penting nih. Untuk teman-teman juga nih. Alhamdulillah Irsyad sudah nikah. Surya bahkan nikah dan punya anak. Irsyad mudah-mudahan segera punya anak. Sekali punya langsung kembar empat ya. Langsung keluar empat atau lima gitu. Ini bini apa marmut? Di muju gitu. Saya mau ngomong apa tadi nih? Tangan saya begini ini apa nih? Poin apa ini? Oh. Setia. Oh. Laki-laki setia. Langkah. Setia dia. Bertanggung jawab. Kerja keras. Perangat-peras keringat. Banting tulang. Bayangin. Apa lagi Zad? Setia. Bertanggung jawab. Taat kepada Allah. Sayang istri. Sayang anak. Secapek-capeknya dia. Kemudian dia luangkan waktunya. Khusus untuk anda keluarga. Tiap hari ada sedikit. Weekend full. Untuk anda dan keluarga. Anaknya mau setoran. Hafalan dia ada di sana. Sudah lima satu juga. Saya belum sebutin yang lain lagi. Maka jangan sampai kemudian satu kesalahannya. Kesalahannya menghabiskan semua kebaikannya selama ini. Camkan ini. Kalau kita sama-sama saling menghormati. Insya Allah rumah tangga itu akan langgang. Karena masing-masing saling menghormati. Kekurangan ada pasti. Kelebihannya lebih banyak. Apalagi saya. Berat badan ya kelebihannya ya. Iya. Terima kasih.